Halo Singers, ketemu lagi dengan saya Indro Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu Halo Gadvan Halo Gad Nah, tadi Gadvan sempat bilang, Gadvan katanya pengen meningkatkan head voice nya dia Gitu ya, bener? Bener banget Bener ya? Bener banget Memang head voice mu kenapa? Apa ya? Kurang tebal Masa sih? Coba bunyiin Itu tuh kayak gitu Nah, memang sebenernya gini ya Kalau secara artistik menurut aku gak ada yang salah Ya, kurang tebal head voice itu gak ada salah Karena secara artistik kok enak-enak aja dengernya ya kan? Tapi gak apa, kita akan coba lakukan beberapa latihan yang bisa Gadvan dan temen-temen lakukan Oke, oke Iya kan? Untuk istilahnya kita sebagai artis tuh pengen punya opsi Mau tipis bisa, mau lebih tebal bisa Nah ini latihannya pastinya bakalan bermanfaat banget nih, bakal berasa banget Oke Gadvan, nah Melatihan pertama Kita start dari yang namanya vocal fry Vocal fry Vocal fry Itu seperti gini Coba Gadvan gini Ya, ini kering Oke Oke Nah vocal fry itu Gadvan Itu memaksa pita suaramu bertemu rapat seperti ini Oke Head voice yang tebal yang dari kamu inginkan Adalah ketika pita suaramu bertemu rapat seperti ini Nah jadi yang akan kita lakukan Gadvan Kita akan start dari vocal fry Kita akan naik Ke head voice kita Tapi tetap pertahankan vocal fry mu Oke Contohnya, aku contohin ya Kayak gini Tapi sampai atas itu kalau bisa vocal fry mu harus bunyi terus Ehhhh 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 Coba Ehhhh 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 Oke bagus, 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 bagus Nah sekarang Ekspresi mukanya jangan gini Ya Ekspresinya Oke Tetap normal Dan wajahnya jangan nunduk Tapi tetap ke depan Aku sering itu, sering banget Kalau aku lagi head face itu kayak Kayak mukaku gini Oh iya, iya, iya Nah itu Nah itu teman-teman Itu juga salah satu yang malah menghambat Karena kamu menggunakan energi kamu untuk hal-hal yang sebenarnya gak diperlukan Oh iya, iya, iya Nah jadi semakin kamu menghilangkan hal-hal yang seperti itu Harusnya akan semakin lancar Oke kita coba lagi ya Gaston ya Ehhhh 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 Nah teman-teman juga coba kan di rumah ya Nah sekarang, oke Gaston itu udah oke ya Tapi sekarang aku mau tambahin lagi Kamu harus visualisasi Karena gini Vokal kita itu kan abstrak kita gak bisa lihat Gak bisa kita pegang kan Yes Jadi kamu harus visualisasiin Mikirnya atas, depan Oke Gaston Jadi gini Ehhhh Ehhhh Dalam bayanganmu suaramu itu gini Nusuk gitu ya Iya Atas, depan Nah coba Ehhhh 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 harus ada H nya? enggak, malah kalau gak ada H nya lebih bagus karena kan H itu kan adalah pertanda ada udara yang bocor, nah kita gak pengen ada yang bocor kita pengen semua udara itu menjadi bunyi kayak gitu, jadi gak itu mah bocor ya, kita teman-teman juga coba ya, coba sekali lagi teman-teman juga kalau latihan ini bisa sambil lihat cermin supaya bisa ngejagain wajah kalian tetap terkontrol, terkontrol oke, nah Gatvan inget-inget sensasinya yang barusan ya sensasi atas depan sama sensasinya gimana suaranya biar gak bocor si headless nya, nah sekarang kita akan gunakan di vocalizing nih Gatvan oke, teman-teman juga ikutin ya di rumah jadi kita akan pakai sebuah pola yang seperti ini oke kita akan menggunakan W-W-W nah jadi kita akan mulai dari chest voice teman-teman naik ke head voice, terus turun lagi nah tapi saat transisi, Gatvan itu kalo bisa se-rapih mungkin, jadi gini 3, 4 Nah itu ya Nah teman-teman juga perhatiin transisinya Jangan sampai kayak gini Tapi sesimless mungkin Nah ini letak latihannya disini Jadi enggak Enggak gitu Enggak apa, ini kalau belum biasa Tentu akan awkward rasanya Tapi justru ini letak latihannya Jadi Gavan kita coba lagi pelan-pelan ya Bagus Bagus Betul ya, tinggal Gavan perhalus lagi Tapi wajahnya enggak Wajahnya enggak Oke teman-teman kalau Gavan mukanya gitu lagi komen di bawah ya Marahin aja Baik Gavan ya Coba sekarang Gavan rasain bener-bener gimana caranya Biar suara Gavan bisa Halus Perpindahan dari chest Oke 3, 4 Yes Makin bagus ya Oke yuk kita terusin yuk Kita coba dua kali lagi ya teman-teman Ikutin ya 3, 4 Bagus lagi Yes Yes Kaya gitu Gavan ya Itu bisa Gavan mati Pokoknya gimana caranya Biar Seamless Oke Nah sekarang kita take it to the next level lagi Oke Nada atasnya teman-teman Kita panjangin Jadi gini Oke Nah saat kamu di atas Kamu harus cari posisinya Penempatan suaranya Penafasannya Gimana biar kayak aku tadi Nyaring tanpa harus kamu tekan Jadi kamu sampai begini sampai atas Kamu cari Gimana ya penempatannya segala macem Tapi prinsipnya Itu adalah suara kepala Bayanginnya atas Depan Gitu ya Jadi gunakan resonansi Di rongga hidung kamu Di kepala gitu ya Oke Gavan kita coba sama-sama ya Berdua ya Teman-teman yang di rumah juga ikutin Jadi nada atasnya kita panjangin 3, 4 Nah bisa juga yang ngebantu Kan tuh kan kita huruf I ya Tapi I nya ada U nya Jadi kita gak Kita Tapi bibirmu Kayak ngomong U Bener gak gitu? Kurang Kamu kan Kita agak U Itu ngebantu resonansi Kita coba ya Kamu jangan takut salah pokoknya Begitu di atas Kamu kasih sedikit Power lagi Sama Penempatannya depan sini ya Oke Gavan sama temen-temen ikutin ya 3, 4 Ya itu kan 3, 4 Ya Good Kasih tajam lagi Lebih tajam lagi Gavan 3, 4 Nah Maik Good Jangan takut Lebih rajam lebih bulit lagi Gavan Oke Oke Gimana rasanya Sofar? Masih di transisinya Masih di transisinya Ya gak apa-apa I will take practice Kayak kamu latihan gitar Pasti Sampai tanganmu kapalanmu Bener Ya Oke jadi Nah itu aku ngenekkan sama sekali Tapi suaranya cari karena resonansi Nah itu yang harus kamu cari Kita lakukan lagi 3 kali lagi Habis itu nanti kamu bisa latihan sendiri ya Tapi teman-teman juga ikutin ya 3 kali ya teman-teman ya 3, 4 Terus Terakhir yuk Oke 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 Nah tadi gak tahu gak apa Masih berasa di leher Oke jadi yang Gavan Mesti melakukan saat Gavan latihan adalah Memvisualisasikan head voicemu Lebih ke depan dan ke atas Gitu ya Oke Tapi itu latihan yang sangat bagus Sangat efektif Oke All you need to do sekarang tinggal Pengulangan dan latihan Practice Semoga berguna ya Gavan ya Siap Terima kasih Semoga buat teman-teman juga bermanfaat Thank you udah nonton Ngomongin soal head voice bareng saya sama Gavan Jangan lupa Dengerin lagunya Gavan yang akan coming soon Coming soon ya Coming soon Coming soon Coming soon Yang pasti follow instagramnya Gavan disini ya Karena bakal banyak Karya-karya keren yang muncul dari Gavan Dalam waktu dekat Terima kasih Amin amin Thank you so much for watching Sampai ketemu di video sonnetnya Dan selalu bebaskan Suaramu Trima kasih Terima kasih Sampai ketemu di video sonnetnya Terima kasih.